Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Greentech Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melihat ya Dua unit sepeda motor ya Satu dari brand Kawasaki Disini ada Kawasaki Z125 Pro Nah disebelahnya ada Dari brand Honda ya Disini ada Honda Monkey Nah kebetulan Honda Monkey ini adalah Milik salah seorang temen kita Yang kebetulan main ke Kawasaki Greentech Nah mumpung ada dua unitnya Kita lihat aja lebih detail untuk Kedua sepeda motor ini ya Oke pertama untuk mesin Nah dari kedua ini nanti kita lihat tampilannya Kiri kanan depan belakang kita lihat lebih detail sob Yang pertama Kawasaki Z125 Pro Disini menggunakan mesin 125 cc ya 125 cc Dengan transmisi 4 percepatan Kemudian untuk supply bahan bakarnya Menggunakan injeksi Kemudian untuk Honda Monkey Nah disini menggunakan mesin 125 cc Untuk supply bahan bakarnya Juga menggunakan injeksi Kemudian untuk transmisinya Juga menggunakan transmisi 4 percepatan Ya udah kita itu sekilas aja ya Itu tadi kita baca di webnya masing-masing ya Kemudian untuk bobotnya Kawasaki Z125 Pro ini Bobotnya 101 kg Beratnya ya 101 kg dalam keadaan tenki penuh Kemudian untuk Honda Monkey Nah seperti ini tampilannya ya Bobotnya 104 kg Dalam keadaan tenki penuh ya Dan kemudian untuk kapasitas tenki masing-masing Honda Monkey ini dapat menampung bahan bakar Sampai 5,6 liter ya Untuk kapasitas tenkinya Kemudian untuk Z125 Pro Dapat menampung bahan bakar Sampai 7,6 liter Nah untuk kapasitas tenkinya Z125 Pro sedikit lebih banyak Oke itu sekilas Kemudian kita lihat dari tampilan depan ya Untuk masing-masing Di sini kalau kita lihat dari tampilan depan Honda Monkey menggunakan lampu utama Dengan model yang bulat ya Juga menggunakan LED Untuk lampu utamanya ya Seperti ini tampilan dari depan untuk Honda Monkey Kemudian Kawasaki Z125 Pro Tampilan depannya seperti ini Untuk lampu utamanya itu menggunakan bohlam ya Dan lampu scene-nya juga Oke itu tampilan depan Kemudian kita lihat tampilan belakang Untuk tampilan belakang Honda Monkey ini juga menggunakan lampu stop LED ya Untuk lampu stopnya Kemudian untuk Z125 Pro Seperti ini tampilan lampu belakang Dan tampilan dari belakang ya Untuk lampu scene-nya menggunakan bohlam Untuk lampu stopnya itu menggunakan LED ya Seperti biasa untuk Z series itu Lampu stopnya itu Kalau dinyalakan itu seperti Membentuk seperti huruf Z Oke kemudian berikutnya Kita lihat dari sektor Kaki-kakinya ya sob ya Untuk suspensi Suspensi depan disini Keduanya menggunakan suspensi model upside down Kemudian tabungnya juga Keduanya menggunakan tabung berwarna gold ya Sementara untuk ukurannya Honda Monkey itu menggunakan suspensi depan Dengan ukuran 31 mm Kemudian Kawasaki Versys ini menggunakan suspensi depan Dengan ukuran 30 mm Oke kemudian yang berbeda disini adalah Suspensi belakang sob Pada Honda Monkey ini menggunakan suspensi belakang Model dual shock Dengan springnya yang berwarna kuning ya Nah seperti ini Suspensi belakang dari Honda Monkey Nah sementara pada Kawasaki Z125 Pro Disini menggunakan Suspensi belakang Mono shock Model horizontal ya Seperti ini tampilannya Nah pada suspensi belakang ini Terlihat sekali perbedaan Kemudian kita lihat dari tampilan kenalpotnya Disini juga sangat berbeda sekali sob ya Kita lihat pada Honda Monkey Ini kenalpotnya seperti motor trail ya sob ya Dia mengarah ke atas gitu Untuk silencer kenalpotnya Seperti ini tampilannya Nah sementara pada Kawasaki Z125 Pro Ini justru menggunakan kenalpot Dengan tampilan underbelly sob Di bawah Seperti ini tampilannya sob Nah ini jelas sekali ya Terlihat ya Perbedaan dari posisi kenalpot Nah seperti ini tampilannya Oke kemudian kita lihat dari Oh untuk starting systemnya sob ya Untuk starting system Baik itu Honda Monkey Ataupun Z125 Pro Ini starting systemnya Menggunakan electric starter Jadi keduanya itu Tidak tersedia untuk kickstarternya sob ya Oke kemudian langsung aja ya Kita akan check sound ya Karena ini sama-sama menggunakan Mesin 125 cc Apakah nanti suaranya itu Mirip-mirip aja Atau cukup berbeda ya Sama-sama kita dengarkan ya Dan sebelum itu saya ajak dulu Sobat melihat tampilan Display speedometernya Nah pertama kita lihat dari Honda Monkey dulu sob Sebelum kita nyalakan Yuk bang kita lihatkan dulu Untuk tampilan display speedometernya ya Untuk display speedometernya Honda Monkey disini Menggunakan full LCD ya Oke seperti itu Simple aja sob Dengan tampilannya Bentuknya bulat juga ya Disana ada indikator bahan bakar Kemudian ada speedometer Kemudian ada odometer Simple aja Oke langsung aja kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Ya Halus ya Ini dia suara dari Honda Monkey Oke kita coba Blayer tipis-tipis Bismillahirrahmanirrahim Oke itu dia sob Kemudian saya akan menunjukkan Posisi duduk ya Posisi duduk Pada Honda Monkey ini Dengan tinggi badan saya 171 cm Kemudian ini Model joknya juga Ini berbeda sekali ya sob ya Pada Honda Monkey ini Sepertinya memang joknya ini Hanya untuk satu pengendara saja Dan modelnya itu melebar gitu sob Lebar banget di belakangnya Gini ya Oke kemudian Dengan tinggi badan 171 cm Nah ini jarak dari jok ke lantainya Juga sedikit berbeda sob Pada Honda Monkey ini Jarak dari jok ke lantai itu 775 mm 775 mm Sementara Z125 Pro Sedikit aja lebih tinggi sob 780 mm Untuk jarak dari jok ke lantai Pada Honda Eh pada Kawasaki Z125 Pro Oke seperti ini Kira-kira penampilannya Honda Monkey Dengan tinggi badan saya 171 cm Oke Cukup ya sob Nah berikutnya kita akan Melihat tampilan Display speedometer pada Kawasaki Z125 Dan nanti saya akan menunjukkan Posisi duduknya juga Di motor Kawasaki Z125 Pro ini Kemudian kita pastinya Check sound juga Yo bang Pertama kita lihat dulu Tampilan display speedometernya ya Nah pada Kawasaki Z125 Pro ini Untuk tampilan speedometernya Itu kombinasi ya Ada LCD Kemudian Ada yang menggunakan Jarum analog juga Ini untuk RPMnya ya Jadi untuk RPMnya Menggunakan jarum analog Kemudian speedmeter Indikator bahan bakar Kemudian odometer itu Menggunakan layar LCD Nah seperti itu tampilannya Sekarang langsung aja Kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ya sih suaranya Karena sama-sama Menggunakan mesin 125 cc Gitu ya sob ya Oke seperti ini Nah untuk Z125 Pro Kenalpotnya underbelly ya Tipenya yang di bawah Sementara tadi Monkey itu Posisinya di atas Oke nah jarak dari jok ke lantai Ini sedikit lebih tinggi sob Nanti akan saya tunjukkan Jaraknya itu 780 mm Bismillahirrahmanirrahim Oke itu dia sob ya Ini keduanya Semuanya sama-sama Menggunakan Kenalpot standar Masih semuanya Dalam keadaan standar ya Dan untuk model joknya Nah ini berbeda ya Kalau tadi Honda Monkey Menggunakan jok Yang melebar ke belakang Dan sepertinya itu Hanya untuk satu pengendara ya Sementara Pada Z125 Pro ini Memang tersedia Untuk footstep boncengan sob Nah jadi untuk Z125 Pro ini Untuk boncengan bisa Sepertinya Seperti itu sob Oke sekarang saya tunjukkan Posisi duduk Dengan tinggi badan saya 171 cm Ya seperti ini kira-kira sob Oke ini dia Gimana kira-kira Oke cukup ya Nah itu dia penampilan dari Kawasaki Z125 Pro Kemudian Honda Monkey Jadi pada video kali ini Kita bukan mau melihat Mana yang lebih mantap Mana yang lebih unggul Gitu enggak sob ya Sama sekali enggak Jadi pada video kali ini Kita hanya melihat tampilan keduanya Dalam satu frame yang bersamaan Karena ya jarang sekali Ada kedua unit ini bersamaan Di dealer kita disini Ini kebetulan aja Tadi ada teman kita Yang lagi nongkrong Bawa Honda Monkey Jadi enggak ada salahnya Kita buatkan videonya Supaya teman-teman Yang suka motor-motor Yang modelnya unik Kemudian apalagi seperti ini ya Modelnya unik Menarik dan ya kecil Gitu sob ya Pastinya menarik perhatian sekali Jika Anda menggunakan Sepeda motor ini Di jalan raya ya Pastinya kedua motor ini Untuk dokumennya Surat-suratnya lengkap STNK dan BPKB Jadi bisa banget Dibawa ke jalan raya Pastinya menarik perhatian Seluruh pengendara Yang ada di jalanan Karena tampilannya Yang kecil dan imut-imut Oke sob Nah sebagai informasi Kawasaki Z125 Pro ini Kebetulan juga ini dijual Sob ya Ini dijual Untuk Odo nya Ini jarak tempuhnya Masih sekitar 180 km Ya untuk harganya Ini kita buka Dengan harga 45 juta rupiah 45 juta rupiah Pemakaian baru 180 km Nah mahal atau enggaknya Ya sesuai kondisi Sebenarnya ya sob ya 45 juta Nego ya Jadi yang berminat Untuk Z125 Pro nya Second istimewa Silahkan langsung aja Hubungi kita di nomor kontak Yang kita tampilkan Di layar Atau di description Tapi kalau Honda Monkey nya Enggak sob Ini punya temen kita Oke sob Mungkin itu aja Informasi yang kita sampaikan Pada video kali ini Semoga bermanfaat Untuk seluruh sobat Dimanapun berada Yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa Subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat Untuk mengupdate berita-berita Seputar otomotif Dan Kawasaki ususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore screen tech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu